Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tukov Wajar atau Buy Me One Kita balik lagi nih di pembahasan mengenai CNC Ada satu alat lagi yang menarik Yang ingin kami jelaskan Yaitu disini yang namanya istilahnya adalah CNC Offline Controller Atau GRBL Offline Controller Biasanya juga disebut seperti itu Lebih gampangnya Offline Controller Nah ini sengaja kita buat Kita copot dari mesin kita Simulasikan disini Supaya lebih memudahkan saja Atau lebih fokus ke Parts-parts ini Sebelumnya kita akan Terangkan dulu fitur Mengenai Offline Controller ini Yang pertama manfaatnya apa sih Untuk kita mempunyai ini Biasanya untuk CNC 318 Atau CNC lain-lainnya Itu kita menggunakan laptop Atau PC Untuk mengoperasikannya Apakah itu menggerakkan Stepper-nya Spindle-nya Atau transfer Atau transfer C-code-nya Itu menggunakan PC Atau laptop Nah namun Itu bisa digantikan dengan Alat ini Yang kecil ini ya Seperti tangan ini Itu bisa digantikan Misalnya Katakanlah suatu saat Anda Komputernya sedang hang Atau baterai-nya habis Sedangkan Anda tetap Memerlukan operasi Di CNC Anda bisa switch Atau gunakan Controller ini Begitu Nah itu salah satu manfaatnya Baik sebelumnya Saya akan jelasin lagi Jadi Si Gear barrel Atau flank controller ini Apakah bisa cocok Di semua board CNC Anda Nah itu yang banyak Sering ditanyakan Dan menjadi keraguan Dan kita coba Untuk Berikan jawaban Di sini ya Jadi Tidak semua Board-board itu Yang bisa digunakan Untuk Offline controller ini Anda harus cek Atau pastikan Dia ada slot Untuk GRBL Atau support Untuk Offline controller Seperti ini Contohnya yang ini Yang paling keren Maknyus Kita juga ada Sedia ya Keren Maknyus Ini Ini Ada Untuk GRBL Atau Offline controller Di sini Nah ini letaknya Di sini Yang board ini pun ada Ya itu di sini Ini sudah kita pasang Jadi Pastikan Board Anda Sudah support Untuk Offline controller ini Nah cirinya Kirinya yaitu Ada Ada di situ slot Untuk Kabel ini Ya Jadi cek dulu Kalau belum Anda bisa Beli boardnya Untuk Mengupgrade Mesin Anda Jadi kami Sedia juga Board-board yang Support Untuk GRBL Offline controller ini Ya Baik kita akan Korek-korek Atau kita kupas Menu-menu yang ada di sini Dan cara penggunaannya Nah jadi pertama Di sini ada slot Slot Ada slot USB kecil ya Port Port kecil Kepala kecil Yang kedua Di sini ada slot Untuk SD card SD card ini Berfungsi untuk Menyimpan file G-code Yang Kita Masukkan dari Komputer Kemudian di sini ada Oke Masuk Kita masuk ke Kontrollernya Kalau Anda lihat Nah ini nanti Anda bisa Buka ya Ini pelapis Pengamannya saja Nanti Anda bisa buka Biar lebih kinclong Maknyus Nah Ini Di sini ada Knop-knop Atau Tombol Untuk Kita jumpa lagi Ini untuk X X Ini X Min Ini X Plus Ini Y Y Plus Dan ini Y Min Kemudian yang tengah adalah Enter Dan juga untuk Dalam ini ada Garis miring Untuk spindle Untuk Menyalakan Atau Menghidupkan Atau Mematikan spindle Yang berikutnya Di sini ada Exit Ya Untuk keluar Atau Undo Dan Untuk juga Di sini ada Garis miring Untuk Merubah step Dari Step size Dari Stepper Motornya Beralih Ke bagian Kiri Di sini ada Zmin Dan Zplus Ya Berikutnya Kita akan Cek Di sini ada Tiga Folder Ya ada Tiga Folder Yang pertama Di sini Adalah Untuk Setup Kita klik Di sini Ke kiri Kita enter Nah ini ada Ada menu Di sini Untuk Pergerakan Aksis Pergerakan Aksis Kemudian Di sini Ada menu Untuk Spindle Dan di sini Untuk Step size Jadi Anda Bisa mengatur Step size Di sini Merubah Step size Di sini Oke kita exit Dulu Kita tekan Agak lama Ya Ya Dua detik Kemudian kita Arahkan ke kanan Ini klik Ya itu dia Pindah langsung Di sini Adalah Di Di sini Untuk Melihat File kita Yang ada di Slot ini SD card Ini nanti Kita coba Tes Kemudian kita Exit lagi Kemudian kita Kilih ke kanan Lagi Kemudian enter Dan pastikan Di sini ada Bout rate Bout rate nya Anda setting Di 11 5200 Ya Nah itu Sudah umum Yang paling Bagus Kita exit Lagi Ya Oke seperti itu Ya ini Salah satu Board lagi Contoh Yang Tidak support Jadi ini Untuk laser Enggrafing CNC Laser Enggrafing Ini Tidak support Untuk Offline controller Ya Jadi pastikan dulu Atau kalau ragu Anda bisa Tanyakan kepada kami Oke kita langsung Coba aja ya Kita coba Untuk jogging Jadi kita Coba klik Ini dulu lah Yang mana saja Dulu lah Nah ini Sudah kita beri Tanda isolasi Supaya terlihat Pergerakannya Bismillahirrahmanirrahim Ya kita Cek Di sini Ke kiri Ini kanan Kiri Kita coba Ke Enter Kemudian Kita tekan XYZ Oke kita Coba yang ini Dulu Nah ini Muter ya Ini saya pencet Oke Oke Kemudian Ini Ya Mundur ya Maksudnya Ini ke arah Sebaliknya Ini Dan ini Ini kita Lihat tadi Di Y Ini di Y Kemudian Kita ke X Berarti yang sana X Oke itu X plus Ini X plus ya X plus Dan ini Coba lagi X plus Ke kiri Dan ini X min Ke kanan Artinya Clockwise Anti clockwise Atau Maju Atau mundur lah Istilahnya Kalau di mesin anda Nanti Ya Kemudian Kita coba Untuk Nyalakan Spindle Nyalakan Spindle Disini Awas Ini Kenceng Banget Jangan Kaget Ini Kita Yang tengah Kita cek Kita klik Oke Satu Dua Tiga Oke Mantap Kemudian Kita matikan Lagi Kita klik Lagi Nah ini Tandanya Ada warna Hitam Disini Berarti Operasinya Ada disitu Kita matikan Lagi Oke Kita sekali Lagi Nah Oke Oke Seru Banget Baik Kita akan Lubah Tadi Step size Atau Pergerakan Milimeternya Milimeter Dari Sumbu Z Y Atau X Dengan Step size Disini Ini berarti X1 X1 Berarti Misalnya Bergerak 1 atau 10 Tergantung Skala Tergantung Kalibrasi Di Anda Kita coba Dua Di Ini Kita Di Y Nah Seperti Itu Langsung Disini Berhenti Kalau kita Rubah Ke Langsung Extreme 10 Dia akan Lebih Lama Oke Seperti Itu Ini Maksimal Sampai Dengan 15 Kita Cek Lagi Artinya Jika Anda Ingin Memaju Mudurkan Sumbu Aksis Anda Dengan Pergerakan Yang Lebih Jauh Anda Pakai Maksimum Ini Kalau Anda Ingin Menggerakkan Yang Sedikit Sedikit Anda Bisa Pakai Satu Atau Dua Ya Seperti Itu Ini Untuk Step Size Untuk Keluar Silahkan Anda Klik Yang Ini Yang Kanan Bawah Dua Detik Maka Dia akan Keluar Oke Kemudian Kita Akan Coba Buka File File CNC Kami Kita Klik Enter Oke Set Sudah Di Tengah Kemudian Kita Klik Enter Nah Ini Test By Mi One CNC Set Kita Klik Lagi Enter Kemudian Kita Klik Lagi Oke Atau Enter Lagi Jadi Enter 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 Bismillahirrahmanirrahim Oke Kita Enter Oke Semuanya Harusnya Bergerak Semua Oke Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 Oke Ya Bergerak Semua Ya Jadi Semua Aktif Ini Bergerak Bergerak Sesuai Dengan Keycode Keycode Kita Ya Ini Suaranya Besar Karena Ini Ada Isolasi Itu Jadi Anginnya Itu Terasa Banget Jadi Suaranya Gede Ya Setelah Ini Jadi Di sini Ada Jumlah Filenya 572 Baris Filenya 572 Dan Ini Sedang Di 104 Dan Ini Waktunya Dan Ini Adalah Persentase Persentase Proses Atau Progress Nanti Kalau 100% Ya Satu Lagi Yang Perlu Kami Ingatkan Jadi Anda File Anda Yang Dimasukkan Kesini Atau Yang Bisa Terbaca Disini Pastikan Anda Filenya Yaitu Yang Extension Yang bisa juga Anda coba-coba yang extensionnya jikot lah titik NGC atau titik jikot ya tapi jelas ini sudah terbaca yang titik NC extensionnya atau yang jikot ya ini pastikan Anda Anda bisa coba-cobalah file-file Anda bisa save dengan berbagai tipe filenya kemudian Anda masukkan ke sini dan mana yang terbaca untuk file-file lain selain itu seperti misalnya Excel Word PDF jelas itu tidak akan bisa terbaca jadi pastikan lagi Anda cek extensionnya untuk eh mengeluarkan SD Card nya Anda cukup klik saja seperti ini tekan kemudian keluar ya seperti ini kemudian Anda masukkan lagi ya slowly aja klik nah dia akan masuk seperti itu nah untuk mengisi file-file di SD Card ini Anda bisa gunakan ini ya di komputer slotnya seperti ini atau bisa juga Anda pakai USB OTG kalau di handphone itu pakai card reader USB OTG karena semua Android sekarang sudah support OTG lalu dimasukkan ke card reader tersebut dan ini bisa diisi oleh jikot Anda yang dari handphone jadi ini benar-benar praktis banget bagi Anda yang memang sibuk atau yang ingin simple ini sangat praktis banget ya ya bagi Anda yang berminat untuk membeli CNC 312 atau Pro yang nanti kita akan juga bahas ya kedepan yang Pro kemudian juga jika Anda berminat membeli boardnya board ya maaf ini boardnya board dan stepper motor atau offline kontrol ini Anda bisa cek-cek di toko kami toko vajar atau by mewan kami ada di Bukalapak Tokopedia dan Shopee mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan semoga tutorial ini bisa bermanfaat karena saya cek itu belum ada yang memberikan yang spesifik seperti ini ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan pastikan Anda subscribe di channel kami ini kita akan bahas kembali lagi ke CNC lah nanti ke depan ya dan beberapa kuliah umum tentang di code terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati